Halo-halo guys, media Vietnam Soha FN kesal timnas Indonesia membantai timnas Vietnam 5-0 di dalam perebutan posisi ketiga piala AFF U16 timnas Vietnam datang ke piala AFF U16 2024 dengan kepercayaan diri tinggi gelar juara mereka bidik setelah pada edisi sebelumnya 2022 finish sebagai runner-up tanda-tanda timnas Vietnam U16 menjadi juara terlihat setelah mereka membuka laga grup B dengan mengajar Brunet Harnu Salam dengan skor 15-0 dan di semifinal Vietnam U16 menantang runner-up grup C yaitu Thailand Vietnam U16 sempat unggul 1-0 lewat gol yang dilesakan Dao Hongpong pada menit ke-52 APES bagi Vietnam U16 Mereka kena comeback Thailand bahkan gol kemenangan Thailand dicetak Caiwat di menit 90 hasil ini membuat timnas U16 Vietnam harus tampil di perebutan posisi ketiga melawan timnas Indonesia U16 timnas Indonesia tampil di babak ini karena kalah 3-5 dari timnas Australia Vietnam U16 pun yakin bisa mengatasi timnas Indonesia di babak ini laga pun berjalan sangat sengit akhirnya timnas Indonesia U16 baru membuka keunggulan lewat Jabi di menit 45 berselang 4 menit atau di masa injury time babak pertama sekuat asuan Nova Haryanto mengadakan keunggulan menjadi 2-0 alhasil babak pertama pun berakhir 2-0 untuk keunggulan timnas Indonesia di paru kedua bukannya membaik Vietnam U16 malah kembali ke bobolan tak tanggung-tanggung Vietnam U16 dibobol timnas Indonesia sebanyak 3 kali tepatnya lewat Zahvi dan break Daniel Fagribru timnas Indonesia pun menang 5-0 atas Vietnam dan berhak finish sebagai peringkat ketiga terbaik piala AFF U16 2024 terus menerus melakukan kesalahan timnas Vietnam U16 mengalami hasil luar biasa melawan Indonesia tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat hasil ini jelas mengejutkan bagi sebagian besar supporter kekalahan menunjukkan para pemain muda di sekuat asuan Tramijin perlu meningkatkan kemampuan sebelum turun di kualifikasi Biala Asia U17 tahun 2025 pemain tim nasional Indonesia Zahvi Goli menjadi salah satu persepak bola yang namanya bersinar Goli sendiri mengaku senang sekaligus bersyukur karena dipercaya untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang piala AFF U16 Gobi menjadi salah satu pemain timnas U16 yang paling disorot usai membawa tim berjuluk Haruda Asia ini finish di peringkat tiga piala AFF U16 Goli tampil gemilan dengan sukses mencetak dua gol pada menit 45 dan 78 tak hanya itu pemain berusia 16 tahun ini juga meraih titel player of the mag di laga ini meski harus puas menduduki peringkat ketiga Goli mengaku bersyukur bisa menjadi sekuat asuan Nova Arianto di piala AFF U16 ia juga tidak menyangka bisa sampai di titik ini dengan torean total 5 gol setelah piala AFF U16 2024 sekuat Garuda memang direncanakan mengikuti ajang kualifikasi piala Asia U17 yang diadakan di Kuwait bergabung dalam grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara kualifikasi piala Asia U17 2025 menjadi agenda timnas Indonesia setelah gelaran piala AFF U16 turnamen ini bakal menjadi ajang pembuktian tim Besutan Nova Arianto setelah gagal merengkut trofi juara piala AFF U16 dengan capaian yang kurang maksimal tersebut timnas Indonesia perlu membayar kekecewaan di agenda berikutnya Garuda Muda akan terbang ke Kuwait untuk menjalani fase kualifikasi Jadwal kualifikasi piala Asia U17 akan diagendakan mulai tanggal 23 sampai 27 Oktober tahun 2025 pembagian grup kualifikasi piala Asia U17 yaitu grup A dihuni oleh Iran, Jordania, Syria, Hongkong, dan Korea Utara dan berikutnya grup B diisi oleh Afganistan, Bangladesh, Kamboja, Filipina, dan Mako dan grup C diisi oleh Korea Selatan, China, Bahrain, Pudan, dan Maladewa dan grup D diisi oleh Thailand, India, Brunei Darussalam, dan Turkemistan dan grup E diisi Uzbekistan, Iraq, Taiwan, dan Palestina grup F diisi Jepang, Qatar, Mongolia, dan Nepal grup G diisi oleh Australia, Indonesia, Kuwait, dan Mariana Utara dan grup I diisi oleh Yemen, Vietnam, Krikistan, dan Myanmar dan grup terakhir adalah grup C diisi oleh Tajikistan, Oman, Singapura, dan Guam itulah negara-negara yang ikut dalam gelaran piala Asia 2025 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati